sedekah, contohnya sedekah air saya ingatkan loh ikhwan, sedekah air itu termasuk salah satu amalan yang besar di sisi Allah makanya ada sebuah riwayat dari Sa'ab bin Ubadah Sa'ab bin Ubadah itu beliau itu kemudian bertanya sama Nabi, Ya Rasulullah Inna umi matat fakanat tuhib antun fiqh bisabillah, Ya Rasulullah ibuku telah meninggal dunia tapi ibuku dulu senang banget ketika beliau itu berinfak boleh gak saya meneruskan infaknya Ya Rasulullah Nabi mengatakan atas nama ibu bapak kita sampai berdasarkan hadis ini kemudian Sa'ab bin Ubadah itu bertanya ayu apa sodakah yang paling utama Ya Rasulullah yang saya berikan kepada orang tua saya Rasulullah bersandai jelilumah alirkan air antun misalkan kemudian gak bisa membiayai orang untuk kemudian sekolah di luar negeri sampai menjadi da'i ada yang lebih ringan bantu air ke pondok-pondok pesantren safari sekali-kali antun datang ke pondok pesantren ikhlan sama keluarga ajak keluarga kita untuk mengenal bagaimana kehidupan pesantren karena pesantren itu mendekatkan miniatur kehidupan dengan kehidupannya Rasul kita lihat disitu kurang apa Ustadz kurang air cari pondok-pondok yang baru oke Ustadz saya keborkan airnya 60 juta 70 juta tapi Masya Allah terus ngalir antun bisa bayangkan kalau ada orang kemudian dia ngeborkan air sampai air itu kemudian keluar dan dipakai santri dipakai wudhu lima kali misalkan santrinya 500 500 wudhunya santri dipakai mandinya 500 mandinya santri sore mandi lagi 500 mandinya santri tengah malam mandi junuk dapat pahala lagi coba itu kan pahala Masya Allah itu tidak terbatas itu dan terkadang sering lupa dalam kehidupan kita kenapa? karena kita lupa bahwasannya kita itu hanya mengandalkan suara nyaman dalam ibadah selamat menikmati